Loapan air Bengawan Solo dan Madion merendam persawahan di Ngawi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencatat sedikitnya 1.393 hektare lahan padi di tujuh kecamatan terendam banjir. Seperti ini kondisi sawah di kecamatan Kuadungan Ngawi yang terendam banjir. Tanaman padi yang terendam rata-rata memasuki panen dan berusia lebih dari 70 hari. Area persawahan seluas 1.393 hektare di tujuh kecamatan terendam banjir usai Bengawan Solo dan Madion meluap pada Minggu Dinihari. Volume air sungai meningkat setelah hujan lebat mengguyur pada Sabtu lalu. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono memantau kondisi sawah di sejumlah desa di kecamatan Kuadungan. Hasil pemantauan beberapa petak tanaman padi siap panen telah terendam. Pihaknya khawatir banjir membuat kualitas panen menyusut hingga membuat harga jualnya turun. Terus terkait persawahan ini yang diantisipasi oleh Binas Pertanian beberapa desa di kecamatan Kuadungan. Hampir semuanya sudah masuk kepada asuransi pertanian. Semoga masih bisa diselamatkan karena tinggal beberapa hari lagi panen. Tapi kita berdoa semoga luapan ini hanya 1-2 hari kemudian surut. Terhitung Senin banjir yang menggenangi jalan permukiman warga dan persawahan mulai surut. Kendati sudah terdaftar asuransi usaha tani padi. Bupati berharap tanaman padi yang terendam banjir dapat diselamatkan. Terima kasih telah menonton!